Rasa tenang Kapan setelah tenang? Setelah ketemu dengan kolektor itu Aja nangis Dengan kolektor itu merasa Apa tuh? Lega Merasa lega karena Semua bukti ada ya ma Nurur gak mau trauma? Halo selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat-sobat kabutnya Hari ini dan Hari ini tuh Ini video bakal aku sambung-sambung Nanti ya Karena aku udah banyak banget baca Dan salah satu Komen yang diuales sama Orang yang pake akunku itu Dia menyebutkan bahwa Katanya itu adalah Aku kasih jaminan Karena aku tidak bisa bayar Pansu secara lama 20 juta Sebanyak 20 juta itu Padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya Tapi ya kalau dia mengeles seperti itu Berarti kan lunas ya ma ya Ini sih mama? Iya Betul Mamaku aja Sampai heran dan ketawa Tapi gak apa-apa Ini bener-bener aku tidak lagi bergibah ya Ini lagi Karena Bener-bener lagi Tidak bergibah juga Karena ini memang sudah bener-bener nyata Meresakan dan hadir di rumahku Tuh Sini mama Dulu sini ma Nah Perasanya memakai gimana Waktu ada orang yang menagih Iya lah ketakutan lah Uang banyak Waktu menagih itu Tujuh juta ya Ini bukan aku mempengaruhi mamaku untuk ngomong ya Karena Sekarang aku kis Jirene Itu sebagai uang ganti pancose Aku boleh balik Maringan lah 20 juta Aku ditagi 20 juta Kan aneh namanya Dulu waktu aku disana kan Sudah pernah aku tawarin Gitu ya Ini bayar berapa Allah bayar apa Wong karo Konco dewe Ngomong-ngomong Yaudah Jadi akhirnya kan bolak-balik ke sana Dan ini jujur ya ma Aku buka lagi Jadi selama aku disana itu Ini cerita aku ya Bukan gibah ya ma Bukan gibah ya Jadi selama aku disana Kan mama juga tau Aku kalau begitu kemana Terus gak mungkin aku bawa Bawa badan doang Gitu ya maya Tapi ini bukan bermaksud mengungkit lah Ya intinya kemarin Waktu ada Tip kolektor itu Datang kesini Itu mama perasaan ekriwe Aku juga merasa ketakutan banget Karena uang itu kan Akeh lah Banyak lah Akeh 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 Sampai pitung juta setengah Pitung juta seratus Pitung juta 181 ribu Terus Jadi kan aku kan merasa ketakutan Sedangkan uang sebanyak itu Ngambil apa Utang untuk apa Kayak gitu loh tadinya kan Gak tau kalau itu ngambil barang Jadi aku kira Pinjem uang Dikira aku sing utang apa itu Mama percaya orang Kan aku juga ketakutan Seperti orang tua ya maya Karena cucuku ada sendirian di rumah Yang datang Nurha ini itu kan Nurha ini anak cewek sendiri Jadi aku sangat-sangat ketakutan Takutnya nanti kalau Intinya merasakan ya ma Kesini lagi Aku Udah mau lapor mama Udah mau lapor Suruh di luar rumah Ini bener-bener ketakutan Seorang Ibu ya Yang anaknya Istilahnya Di bulan penuh berkah ini Kenapa harus mengalami hal-hal Seperti ini Gitu ya maya Jeremamak Jeremamaknya sih Kondiakai istighfare Kondiakai istighfare Kondiakai nyebut Gitu ya Tapi ya Ya memang itu Sudah terjadi Gitu ya Sudah terjadi Dan Nah ya Terus Kemudian ma Ya Setelah hatinya Merasa tenang Kapan setelah tenang Setelah ketemu Dengan Jangan kolektor itu Aja nangis Dengan kolektor itu Merasa Apa tuh Lega Merasa lega Karena Semua bukti ada Udah diterangkan Dengan rinci Sama anak saya Kayak gitu loh Terus semua bukti ada Semua bukti ada Alamat Nama pengirimnya ada Ngasih tau Kayak gitu loh Jadi Itu baru Baru mama itu Merasa Lega Lega Baru merasa lega Tadinya sepanjang Orang itu Belum Selama seminggu Mama Kepuliah Pikirannya ya Maya Aku selalu merasa Was-was Kalau-kalau Kan kemarin Waktu Anakku di jalan Nanti dicegat Nah Kayak gitu loh Sedangkan perjalannya Lewat hutan Panjang Terus kemarin Waktu Kolektor itu Datang sini Kan Aku Pas lagi Pengajian Jadi Gak ada di rumah Jadi Setelah dikasih tau Malah aku Terus Was-wasnya Itu Tambah Banget-banget Gitu loh Was-wasnya Tambah ya Tapi Mama Percaya Misalnya Utang Maksudnya Nganggu Gak apa Mungkin Seuruhnya Ketemu Masih Urung percaya Masih meragukan Aku Gitu loh Masih meragukan Aku Gak percaya Karena Percayanya Mungkin Ada kebutuhan Apa sih Gitu loh Gak percaya Ya Karena Gak bilang Gitu Biasanya kan Kalau ada kebutuhan Kan bilang Ma Aku butuh uang Ya Ya Pokoknya sih Menting kan Alhamdulillah Ya Dari pihak sananya Kemarin ya Sudah Membayar Gitu ya Sudah membayar Ya Walaupun ada Kata-kata Jari aku Kan aja Ganggu Maning Selama ini kan Aku bisa orang Ganggu sama sekali Gitu ya Malah Tau-tau Ada tagian Senilai 7 juta Gitu Datang ke rumah Itu bener-bener Nyata Bukan Bukan aku Ngadada ya Maya Bukan hoax Bukan itu Bukan Untuk Sudah ada Bukti Pembayaran juga Pembayaran juga Maksudnya Alamatnya Yang dituju Juga ada Penerimanya Juga maknya Sendiri Misal kayak Apa gitu ya Yang menerima Itu maknya sendiri Bukan Alamatnya juga Bukan orang lain Bukan orang lain Bukan sama orang lain Itu Keluarga dia sendiri Gitu ya Ya Tapi Alhamdulillah Mamaku Sudah nangis Gitu ya Kemarin kan Kemarin kan mamaku kan Nangis Kayak gitu kan Karena Kekhawatiran Seorang ibu Itu pasti ya Karena Gak Biasanya Anaknya tuh Apalagi aku tuh Tersandung Tersandung Ya kalau beli Ya beli ya Maya Kalau beli ya beli Ya beli apapun Beli apapun Ya beli Tapi kan aku selalu ngomong Walaupun itu uang Aku sendiri Mau beli mobil Beli motor Beli apapun Ngomong Gitu Walaupun itu Mau sekejutan Atau apa Itu gak bisa Gitu ya Kecuali beli sofa ini Gak ngomong Gak ngomong Gak ngomong ya Tapi kan Sampai rumah Sofanya Kayak gitu Ya kayak gitulah Nah ini Tau-tau Ditelepon Terus orangnya Datang kesini Ya Nah danesih Sebetulnya Aku bikin video Ya Aku bikin video Tentang orang Tentang bukti semua Bukti ya Maya Semua bukti Jadi kemarin kan Ada yang bilang Karena Katanya Ini hoaks Katanya Apa Aku waras apa enggak Gitu loh Katanya Si Ari itu waras Si jenis Nuduh 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 Nganggu datanya Orang Nganggu datanya Dia Gitu Ya Kalau memang Ya udah Gak apa-apa Gak apa-apa Ya Allah maha tahu Yang jelas Bukti semuanya Ada Konkret nyata Gitu ya Udah aku simpen rapi Gitu ya Udah aku simpen rapi Jadi ya It's oke Gak masalah Dituduh Fitnah Dituduh apa Ya Gak masalah Tapi yang jelas Kalau orang punya hati nurani Itu pasti udah bisa Merasakan ya maya Merasakan Apa yang aku rasakan Gitu tuh Apalagi ini menyangkut Nama baik keluarga ku Terus ketenangan Ketenangan keluarga Yang mata benek Anakku perempuan Yang Menerima tamu Seorang laki-laki disini Sendirian ya Mama Ngerasa ketakutan Mama kusing sampai Benar-benar Ya ampun gitu Walaupun disana mungkin Yang gak ada etika Buruk Kayak gitu Gak ada niat buruk Cuma kan Namanya Kekhawatiran orang tua Kan Itu Nah Yang Itu yang Yang paling parahnya Karena orangnya Sampai datang kesini Ya maya Sampai datang kesini Dua kali Dua kali Kayak gitu Itu bener-bener nyata Aku ditagih Atas utang Tiga kalinya Memblokir akun Nah ya Datang tiga kali Untuk Memblokir akun Yang paling Yang paling Bikin mama Kekhawatir ya Datang kesini Ada nurha ini sendiri Ya maya Kalau misal Kayak mungkin Aku di jalan Nah Aku di jalan Itu nomor duanya Karena Mama mikirnya Mungkin aku cahlanang Tapi tetap baik Kekhawatir Namanya anak Aku sih Kekhawatir karena Sering bulan malam juga Anak lanang Sisi jinek Gitu ya Anak lanang Sisi jinek Naik sampai Kenapa-kenapa Kan Ya Takut lah Namanya orang tua Oke Ya ini Ini videonya Aku bener-bener lagi sibuk Ngurusin Urusan Tambah-tambah urusan Ini bener-bener Awaku Awaku Sampai kurus Sampai Gering lagi Sampai baju batik Yang disuara Muat Muat Segit Pokoknya Insya Allah Mama Gak apa-apa Ya Maya Enggak usah sedih Lagi Gitu Pokoknya Aku Sebetulnya Sebelum orang itu Datang kesini Aku udah lapor Sebetulnya Udah lapor ke polisi Dan Disambut baik Sebetulnya Tapi kan Karena aku Bukan masalah bukti Ya Karena aku masih Nunggu tiket baik Ya Alhamdulillah Masih dibayar Tapi ya Gak harus mengeluarkan Kata-kata yang Istilahnya Mengganggulah Apalagi gitu Sudah biarin Hacang apa Yang penting Kalau mau tahu Oke Pokoknya Mama masih tenang Insya Allah Aku Misal aku butuh duit Aku ya Ya butuh Namanya orang Ya tapi ya Insya Allah Aku gak pakai Jalan-jalan Seperti itu Apalagi Aku harus Pinjem online Kayak gitu Ya mudah-mudahan Banyak Kalau sampai Dujur ruta Mudah-mudahan Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Aku pengen Bagi orang lain 7 juta itu Sedikit Tapi bagi Aku itu Banyak Banyak Mama Mama Apa bagi sih? Arah Mengantar Mengantar Uang 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 Oke Sekian Videonya Mudah-mudahan Disini Tidak ada Pihak yang Tersinggung Atau Pihak apapun Karena ini Aku Lagi bukan Tidak membuka Aib orang Tapi Ini Menyangkut Ada komen-komen Yang katanya Hoak Terus Ada sebagian Yang bilang Aku fitnah Ini aku lagi Gak fitnah Ini memang Terjadi pada aku Terjadi sama aku Terjadi pada aku Benar-benar lagi Terjadi pada aku Di tahun 2022 Di bulan Penuh berkahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Ada hikmah Di balik semua ini Mudah-mudahan Aku nanti Segera diberi kabarnya Paling indah Paling bagus Secepatnya Atau Ya Pokoknya Insya Allah Akan ada Hikmah Di balik semua ini Tetap berpikir positif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Dah Terima kasih